Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal untuk integral ya. Untuk menyelesaikan soal-soal ini kita bisa memanfaatkan rumus secara langsung ya, atau rumus-rumus yang sudah ada, rumus-rumus dasar. Bisa juga dengan menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan metode integral sebagian. Dan kalau kasusnya parsial, maka kita gunakan integral parsial. Baik, kita kerjakan nomor 1 dulu. Yang nomor 1 ya, integral 5 pangkat x min e pangkat x dx. Nah, ini kita harus memilih pakai cara apa gitu ya. Kita jangan berpikir sulit dulu, jangan langsung ke metode integral sebagian dulu. Tapi kita gunakan dulu rumus secara langsung ya. Ini sepertinya kita bisa langsung menggunakan rumus secara langsung ya, rumus-rumus memanfaatkan rumus-rumus yang sudah ada. Menurut sifat dari integral, kalau pengurangan atau penjumlahan itu bisa kita pecah. Maka ini kita pecah. Integral 5 pangkat x dx min integral e pangkat x dx ya. Ingat bahwa integral a pangkat x dx itu sama dengan A pangkat x dx per len a ya plus konstanta integral. Baik, di sini A-nya itu 5 ya. Maka 5 pangkat x per len 5 plus, misalkan di sini C1 ya, min integral dari e pangkat x dx itu mengikuti ini. Tapi sebenarnya hasilnya langsung saja e pangkat x ya. Tapi tidak apa-apa, kita tulis begini. Ini e pangkat x len e ya. A-nya ini e plus, ini kita beri kurung, C2. Dengan C1 dan C2 ini merupakan suatu bilangan ya. Maka di sini 5 pangkat x per len 5, min e pangkat x per len e plus C1, min C2. Bilangan, dikurangi bilangan tertentu, maka hasilnya bilangan. Misalkan C gitu ya. Maka ini e pangkat x per len e itu 1 ya. per 1 plus C. Dengan C adalah C1 min C2. Maka 5 pangkat x per, ini tetap saja, gak apa-apa. Dengan 5, min e pangkat x plus C ya. Seperti itu. Atau bisa juga begini. Bisa langsung C-nya itu di akhir saja gitu ya. Seperti yang pernah dijelaskan pekan lalu. Jadi, ini bisa saja kita tulis begini. 5 pangkat x per len 5, min e pangkat x per len e. Len e itu 1 ya. Sama dengan 5 pangkat x per len 5, min e pangkat x plus C. Bisa seperti ini, bisa prosesnya seperti ini. Sama saja ya. Seperti itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Integral 1 per 2 x kuadrat dx. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau pembagian seperti ini, tidak boleh dipecah ya. Ini tidak sama dengan integral U dx per integral V dx. Ini ingat, tidak boleh dipecah selain penjumlahan atau pengurangan. Kalau misalkan seperti ini, maka bisa memanfaatkan substitusi ataupun integral sebagian ya. Kalau misalkan memang kasusnya harus diselesaikan dengan integral sebagian. Bisa juga pangkatnya dinaikkan ke atas. Contoh kasus. 1 per x pangkat 3 dx. Nah, ini kan tidak bisa dipecah. Tidak bisa, tidak sama dengan 1 integral 1 dx per integral x pangkat 3 dx. Maka ini kita bisa selesaikan dengan mengganti atau menaikkan penyebut ini menjadi pembilang. Pangkatnya menjadi negatif ya. Ini kan pembilangnya tetap 1. Di sini 1 dikali x pangkat min 3 dx. Nah, baru min 3-nya ini sebagai n ya. Kemudian, rumusan umumnya integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Nah, ini. Maka di sini sama dengan 1 per 1 min 3 atau ini plus min 3 sama saja ya. x 1 plus min 3 maka hasilnya 1 per min 2 x min 2 sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Bisa seperti ini. Kalau nomor 2 bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Ini integral 1 per 2 x kawadrat. Ini kita bisa tuliskan sama dengan integral setengah 1 per x kawadrat dx ya. Karena kalau misalkan perkalian pecahan misalkan begini ya. A per B dikali C per D maka A dikali C per B dikali G. Tidak perlu disamakan penyebutnya kalau perkalian pecahan. Kecuali penjumlahan atau pengurangan itu dikalikan maaf itu disamakan penyebutnya. Nah, ini kan sama saja ini. 1 dikali 1 1 2 dikali x kawadrat 2 x kawadrat Jadi, tidak mengubah soal. Maka sifat dari integral ya jika C ini suatu bilangan diintegralkan maka kalau ini sebagai koefisien dari suatu fungsi ini bisa keluar. C integral fx dx Nah, setengah ini sebagai C keluar. Setengah integral 1 per x kawadrat dx Sama seperti yang saya contohkan tadi Kalau kasusnya begini maka dinaikkan saja x kawadratnya sebagai pembilang maka menjadi x pangkat min 2 pangkatnya menjadi lawannya ya sama dengan setengah setengah kalau sudah begini ikuti rumusan umum ini ya 1 per 1 plus min 2 x 1 plus min 2 maka setengah yang ini ya 1 per 1 plus min 2 berarti 1 per min 1 x pangkat min 1 1 per min 1 itu min 1 jadi min setengah x pangkat min 1 dikembalikan lagi x-nya ke penyebut jadi pangkatnya menjadi positif min 1 per 2 x pangkat 1 tidak perlu ditulis plus c ya jangan lupa ada plus c sekarang nomor 3 integral x per 2 plus x kuadrat dx ya maka kita lihat kalau cara langsung ini jelas tidak bisa ya berbeda dengan nomor 2 ini kita bisa otak-atik seperti ini dipisahkan ya 2 dengan x kuadratnya seperti ini tapi karena di bagian penyebut ini bukan perkalian tapi penjumlahan antara 2 plus x kuadrat jelas tidak bisa dipisahkan seperti kasus perkalian 2 dengan x kuadrat kalau cara langsung tidak bisa maka kita naik ke metode substitusi kita lihat disini ada salah satu variable x ketika diturunkan itu bisa menyederhanakan kasus yaitu x kuadrat ini kan ketika diturunkan menjadi x ini bisa dicoret maka kita gunakan metode substitusi kita misalkan u sama dengan 2 plus x kuadrat maka du per dx sama dengan d 2 plus x kuadrat per dx nah ini sifat dari turunan itu sama dengan integral ketika penjumlahan bisa di pecah d 2 per dx plus dx kuadrat per dx turunan dari suatu konstanta itu 0 plus ini 2x maka du per dx sama dengan 2x di bagian metode substitusi yang dicari itu u dengan dx ya maka ini kita cari dx nya nah dx ini pindah ruas ke sini maka kita cari dx ya dx sama dengan atau begini ini kan per 1 dikali silang seperti ini nah begini maka du kali 1 kemudian 2x dikali dx yang kita cari adalah dx maka 2x harus punya ruas ke sini du per 2x sama dengan dx maka dx bisa kita tulis dx sama dengan du per 2x ya ini kita sudah peroleh maka kita masukkan ke sini sama dengan integral x tadi kita sudah misalkan ya di sini u kenapa u nya tidak x kuadrat kalau u nya hanya dimisalkan x kuadrat nanti masih ada 2 gitu ya nanti akan sulit makanya tetap saja 2 plus x kuadrat dx nya diganti du per 2x coret ya maka integral 1 per u du per 2 du per 2 itu setengah du setengah adalah bilangan dan ini kondisinya perkalian semua maka bisa keluar dari integral setengah integral 1 per u du integral 1 per u itu sama saja integral 1 per x dx yaitu len x plus c ya maka di sini len u plus c yaitu setengah u nya kita ganti 2 plus x kuadrat plus c nah ini jawaban nomor 3 sekarang kita selesaikan nomor 4 ya 4 integral 3 e pangkat t dt di sini kita lihat tidak harus x bisa saja diganti t y z dan lainnya yang penting begini yang terkena integral adalah yang sama hurufnya dengan yang di sini dt misalkan di sini t maka yang terkena integral adalah t baik sekarang kita lihat 3 ini adalah koefisien maka bisa keluar dari integral sama dengan 3 integral e pangkat t dt baik t adalah index dummy jadi tetap saja mengikuti sifat ini ya yaitu e pangkat x plus c sehingga di sini karena sama sama hanya variabelnya ini di sini t di sini x maka ini jawabannya sama saja 3 e pangkat t plus c ya nanti ya plus c maka 3 e pangkat t plus c itu untuk nomor 4 sekarang kita cari jawaban untuk nomor 5 yaitu integral 5 e pangkat 3 x dx nomor 5 integral 5 e pangkat 3 x dx sama seperti sebelumnya karena ini kondisinya perkalian semua 5 ini sebagai koefisien konstanta ya bisa keluar dari integral 5 integral e pangkat 3 x dx maka kita lihat di sini yang kita punya adalah rumusan ini ya integral e pangkat x di depan x itu angka 1 sedangkan yang di sini di depan x itu angka 3 maka tidak bisa kita gunakan ini ini salah kalau misalkan begini e pangkat 3 x plus c ini salah ini salah tidak boleh yang ada di rumusan dasar itu seperti ini yang di depan x itu 1 maka kita gunakan substitusi kita misalkan u sama dengan 3x maka du per dx sama dengan d3x per dx di sini 3 dx per dx du per dx jangan dilupakan konsep turunannya karena kalau integral pasti berhubungan dengan turunan di sini 3 ingat untuk substitusi yang kita butuhkan data u dengan dx maka dx sama dengan du per 3 caranya sama seperti sebelumnya kita masukkan ke sini 5 integral e pangkat 3x nya kita ganti dengan u dx nya kita ganti dengan du per 3 maka 5 integral e pangkat u ini 1 per 3 du 1 per 3 bilangan dan ini kondisinya perkalian semua maka 1 per 3 ini keluar dari integral dikali 1 per 3 ini bukan produk hanya perkalian biasa integral e pangkat u du 5 dikali 1 per 3 itu 5 per 3 integral dari e u du nah ini kita lihat di depan u itu angka 1 kemudian di sini du maka konsepnya sama dengan yang ini di depannya 1 dan variable yang ini sama dengan dx maka di sini e u ya plus c kita kembalikan lagi u nya ke dalam pemisalan tadi e 3 e pangkat 3x plus c nah ini cara menjawab nomor 5 sekarang kita lihat nomor 6 jadi untuk bisa menyelesaikan integral itu harus banyak latihan jadi kita tahu kalau soal seperti ini menggunakan cara langsung soal seperti ini bentuknya menggunakan metode substitusi atau sebagian kalau jarang latihan akan susah instingnya itu nomor 6 integral cos 2x plus 4 cos 2x plus 4 dx nah ini jelas tidak bisa cara langsung karena di cara langsung hanya ada integral cos x disini tunggal x dx maka hasilnya ini sin x plus c kalau disini 2x plus 4 maka kita misalkan dengan pemisalan u berarti metodenya metode substitusi jelas ini tidak perlu integral sebagian akan mempersulit oke u sama dengan yang bagian sini 2x plus 4 maka du per dx sama dengan d 2x plus 4 per dx ini kita pecah d2x per dx plus d4 per dx disini hasilnya 2 plus 0 maka hasilnya 2 2 ini du per dx sekali lagi kalau untuk metode substitusi yang kita butuhkan data u dan dx maka ini du per 2 ini jawabannya jawaban dx sama dengan integral cos ini kita ganti dengan u dx nya kita ganti dengan du per 2 integral cos u ini setengah du disini lihat ya perkalian cos u dikali setengah dikali du maka setengah ini bisa keluar dari integral kalau perkalian atau pembagian cos u du nah kita lihat disini disini du disini u sudah sama hurufnya sudah sama variabelnya maka bisa kita ikuti ke sini ini kan indeks dummy maka kita ikuti ini cos x dx hanya diganti x nya dengan u maka jawabannya setengah sin bukan sin x tapi sin u plus c sama dengan setengah sin kita kembalikan lagi u nya dari pemisalan tadi 2x plus 4 plus c itu ya mudah sekali ini kemudian nomor 7 sin pangkat 4x cos x dx nomor 7 integral sin pangkat 4x cos x dx sin x dan cos x itu kan dia misalkan turunan dari sin itu cos turunan dari cos sin min sin x itu ya maka ini kan salah saat ada hubungannya sin dengan x ini ya ada hubungan turunan antara sin dengan cos ini kita bisa tulis seperti ini sin x pangkat 4 cos x dx sekarang kita misalkan yang dimisalkan yang memiliki pangkat tinggi ini jadi misal u sama dengan sin x maka du per dx adalah d sin x per dx turunan dari sin yaitu positif ya positif cos x maka kita bisa tuliskan integral sin x nya kita ganti dengan u pangkat 4 ini tetap cos x dx nya itu dari sini di sini dx sama dengan du per cos x ini kita ganti du per cos x ini coret ya maka integral u pangkat 4 du 1 per 1 plus 4 u 4 plus 1 sama dengan 1 per 5 u pangkat 5 plus c kita kembalikan lagi u nya 1 per 5 sin x pangkat 5 plus c atau kita bisa tuliskan ya 1 per 5 sin pangkat 5 x plus c seperti ini selanjutnya nomor 8 x sin x dx nomor 8 integral x sin x dx kita lihat di sini x dengan sin x itu tidak ada hubungan turunan satu dengan yang lainnya gitu ya maka ini kita gunakan integral sebagian karena cara langsung juga tidak bisa sekarang kita misalkan kalau integral sebagian integral metode sebagian yang kita butuhkan datanya itu u kemudian v jadi kan begini integral udv sama dengan u dikali v min integral vdu jadi yang kita butuhkan u v dan du ya baik sekarang kita pilih mana yang sebagai u mana yang sebagai dv ini kita misalkan yang sebagai u itu dx ya maka du per dx sama dengan dx per dx du per dx sama dengan 1 yang kita butuhkan bukan dx tapi du maka du sama dengan 1 dikali dx yaitu dx ini sudah ketemu u dan du sekarang kita cari v v itu dari berasal dari dv ini berasal dari dv maka yang menjadi dv tadi u x yang menjadi dv itu sisanya yaitu sin x dx ini kedua ruas kita integralkan maka disini ada v kenapa ada v sudah saya jelaskan pekan lalu jadi langsung saja saya tulis p integral sin x itu min cos x nanti dulu tidak perlu ditulis plus c karena belum selesai maka kita masukkan kalau sudah ada semua u v dan du nya ke dalam persamaan ini kan u v min integral v du sama dengan u nya yaitu x v nya min cos x ini sebaiknya diberi kurung kalau perkalian karena apakah kalau tidak diberi kurung nanti dikira x min atau x dikurangi cos x padahal itu bukan pengurangan maka sebaiknya diberi kurung kalau perkalian min integral di sini dikurung cos x du yaitu dx maka sama dengan x dikali min cos x yaitu min x cos x min dikali min plus integral cos x dx maka min x cos x integral dari cos x ada di rumusan dasar ini plus sin x plus c karena sudah hasil akhir ini untuk nomor 8 untuk nomor 9 2x e pangkat x kuadrat nomor 9 2x e pangkat x kuadrat dx baik ini bisa kita selesaikan dengan integral metode substitusi bisa juga dengan integral metode sebagian integral sebagian ini metode ini salah ini seharusnya di sini metode integral sebagian jadi ini cara langsung jelas tidak bisa metode substitusi bisa karena apa x kuadrat dengan 2x ini ada hubungan turunan maksudnya ketika x kuadrat kita misalkan sebagai u kemudian diturunkan maka 2x itu bisa disederhanakan kasusnya gunakan metode substitusi itu dengan memisalkan u sama dengan x kuadrat yang pangkatnya lebih tinggi du per dx sama dengan dx kuadrat per dx du per dx sama dengan 2x maka dx bedanya dengan metode integral sebagian yang dicari ini kalau disini du kalau di metode substitusi yang dicari dx yaitu du per 2x ini sudah ada u nya juga sudah ada maka kita tinggal masukkan ke dalam integralnya sama dengan integral 2x tetap ditulis 2x e pangkat x kuadrat u dx nya du per 2x ini bisa dicoret sisa integral e u du yang kita punya integral e pangkat x dx sekali lagi u adalah indeks dummy jadi hasilnya sama saja dengan ini tinggal mengikuti variabelnya apa maka disini e pangkat u plus c karena karena di soal tidak ada u u ini hasil pemisalan maka u kita kembalikan lagi sebagai x kuadrat plus c ini ini untuk nomor 9 nomor terakhir nomor 10 integral e pangkat 2x y parsial x nomor 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 integral e pangkat 2x y parsial y jelas ini merupakan integral parsial tapi sebenarnya konsep integral parsial dengan integral biasa itu sama saja bisa juga dengan cara langsung bisa dengan metode substitusi gitu ya hanya memang disini yang terkena integral adalah yang variablenya sama dengan parsialnya gitu ya disini parsial y maka yang terkena integral itu x-nya dianggap konstan jadi seolah-olah seperti bilangan tidak terkena integral maka kita tahu bahwa yang ada adalah seperti ini ya kalau integral biasa oke sekarang kita misalkan ini dengan cara substitusi u lagi u sama dengan 2 x y kita ganti ini dengan kita turunkan maksud saya secara parsial lagi gitu ya ini d y parsial y parsial 2 x y per parsial y ingat tanda parsial itu begini ya bukan d biasa jadi bukan gaya-gayaan memang tandanya seperti itu parsial u per parsial y sama dengan sama dengan turunan sama dengan integral parsial untuk turunan parsial juga yang terkena turunan itu yang sama disini y maka yang terkena adalah y x disini tidak terkena karena berbeda tidak terkena turunan maka ini dianggap konstan karena konstan maka bisa keluar dari turunan ya maka parsial u per parsial y sama dengan 2x karena ini satu ya yang kita butuhkan adalah parsial y ya tadi saya katakan bahwa kalau metode substitusi yang dibutuhkan u dan dx karena disininya dx kalau disininya dy maka yang dibutuhkan u dan dy kalau disini z maka yang dibutuhkan u dan dz oke karena disini parsial y maka yang kita butuhkan adalah parsial y yaitu parsial u per 2x kita masukkan ke sini integral e pangkat u parsial y nya kita ganti dengan ini parsial u per parsial oh ini bukan parsial 2 ya 2 nya ini kok mirip parsial oke ini per 2x sama dengan integral e pangkat u 1 per 2x parsial u ini saya tulis ulang karena 2 nya mirip dengan tanda parsial parsial u per 2x baik disini kita lihat ini berbeda dengan ini maka kita anggap konstan ini 2x 1 per 2x integral e u parsial u maka 1 per 2x ini e u plus c 1 per 2x e pangkat 2x y plus c ini jawabannya untuk nomor 10 dan silahkan di eksplore kasus-kasus untuk integral nanti kalau misalkan sering latihan akan tahu ini bisa menggunakan metode apa seperti itu baik itu saja materi kita kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.